Baiklah pemirsa untuk mengawali berita yang pertama, tak kunjung diperbaikinya jembatan Kedung Bendo usai dibongkar lantai jembatan di awal tahun lalu membuat warga kebingungan. Pasalnya, jembatan yang melintang di atas sungai Gerindulo itu jadi akses utama perekonomian warga sekitar. Akibatnya, warga harus memutar lebih jauh untuk beraktifitas. Jembatan gantung megah yang melintang di atas sungai Gerindulo, desa Kedung Bendo, Kecamatan Arjosari hanya jadi pajangan. Sejak dibangun, jembatan tersebut tidak dapat difungsikan, bahkan lantai jembatan dibongkar. Padahal keberadaan jembatan itu sangat penting untuk akses utama warga. Warga setempat kemudian berinisiatif membangun jembatan darurat berbahan kayu dan bambu di bawah jembatan Kedung Bendo. Hal tersebut sebagai antisipasi tingginya mobilitas warga di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Kelak. Pasalnya, jika memutar, warga harus menempuh jarak 2-5 km ke jembatan Tewal. Dan aksesnya juga tergolong sulit melintas di tepi bukit. Jembatan itu sendiri setidaknya dihuni ribuan warga yang tersebar di tiga dosun, yakni Banyu Anget, Ngasem, dan Jati. Pun, jembatan tersebut juga menjadi akses alternatif warga Desa Kalikuning Tulakan untuk menuju kota Pacitan. Kalau nggak lewat jalan darurat, lewat mana Pak? Lewat jembatan sebelah sana tapi jauh sekali. Kita muter ya, 1 kilo lebih. Terus jalannya juga, disitu kan longsor, juga sama-sama sulit. Ini kenapa Pak dibangun jembatan kecil ini? Soalnya masyarakat di situ kan banyak orang, banyak orang kan lagian ini hari, hari kuasa, mau lebaran. Itu rame berdatang-berdatang dari Jakarta, dari Kelotanya, banyak sekali berdatang. Jadi kalau pulang, jangan sampai nyeberang gitu, bilangnya, kasih ya masyarakat kecil-kecil itu. Kalau pulang dari Jakarta lah, Jakarta berbohon di sini. Untuk diketahui, dibongkarnya lantai jembatan Kedung Bendo tersebut tak lepas dari insiden melintirnya jembatan Banjarsari II di awal tahun lalu. Diduga, jembatan yang masih satu proyek tersebut turut mengalami masalah struktur bangunan. Terlebih, warga setempat mendapati adanya retakan di mulut jembatan, serta tiang yang miring beberapa derajat. Trinoto melaporkan. Terima kasih telah menonton!